Ribuan tanaman endemis ditanam di wilayah kritis Taman Nasional Gede Pangrango, Cianjur, Jawa Barat. Selain antisipasi bencana, aksi ini bermanfaat untuk meminimalkan dampak pemanasan global. Gundulnya lahan di sebagian wilayah Taman Nasional Gede Pangrango, Cianjur, Jawa Barat menjadi perhatian berbagai pihak. Kodim 0608 dan Polres Cianjur mengajak pramuka tingkat SMA sekabupaten Cianjur tanam 3.000 tanaman endemis. Luas lahan yang ditanami sekitar 50 hektare. Lahan yang masuk termasuk wilayah kampung Gunung Putri, Pacet, Cianjur ini dinilai sebagai lahan kritis. Sebagian besar lahan di sini digunakan warga untuk area pertanian. Ya sebenarnya kalau reforestasi ya, ini kan dulu kan sebenarnya hutan, tapi karena mungkin ada digunakan untuk warga juga karena untuk lahan sayur. Ya, sementara kan peruntukannya kan untuk apa namanya ini, untuk hutan ya. Kegiatan ini disambut positif para pramuka. Kan jadi panas gitu cuaca, kan kalau banyak pohon adem gitu, suasananya seri gitu. Kan kalau gak ada panas, polusi, sedih, sedih sekali, kan hutan itu paru-parunya dunia gitu. Aksi penanaman ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi hutan sebagai resapan air, serta meminimalkan dampak pemanasan global. Mugi Satria melaporkan untuk NET.